Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita akan mempelajari cara ketam kayu yang lurus yang lurus dan tepat cepat mula-mula kita memasang mata ketamnya mata ketamnya dengan pelapis hanya berjarak satu meli saja kita ketatkan dulu pastikan mata ketamnya harus seimbang antara sudut kiri dan sudut kanan nah begini guys seimbang sudut kiri sudut kanan kira-kira keluarkan matanya mata ketamnya setengah meli saja untuk menuruskan kayu setengah meli karena kalau tebal kalau tebal sekalipun kita tidak sanggup menolak ketamnya dan merusakkan serat kayu ini guys kita tengok kelengkungan kayu kita tengok kelengkungan kayunya ini bahagian tengahnya melengkung agak melengkung sikit karena kita ingin meluruskan ambil mula-mula kita ambil dari ujung ke ujung ujung ke ujung nah begini guys ujung ke ujung dulu ini belum lurus bagian tengah belum lurus nah ini sudah mulai lurus sebab apa mulai lurus sebab sudah ketam sudah makan kayunya bila sudah kesat guys boleh kita oleskan minyak minyak solar biasa kita pakai minyak solar untuk menunjukkan ketika mulai-mulai kita tekan dengan telunjuk depan untuk menekan ketam badan ketamnya begitu sampai ke hujung kita tekan dengan telapak tangan bagian belakang begini guys bila sampai ke hujung kita tekan bagian belakang tangan bagian belakang bila mulanya setat terutamanya kita tekan pakai telunjuk jari untuk menekan ke depan nah begini ini sudah rata semua sudah rata sekarang kita tengok kita tengok kelurusannya sudah lurus sudah rapat tiada celah lagi ini tidak ada celah lagi nah begini guys sudah lurus ini bagi pemula kalau senior mungkin tidak menggunakan roll lagi memang bisa ditengok dari hujung ke hujung mereka sudah tahu atau tidaknya kayu papan tersebut begini guys aneh sudah lurus kita lihat bagian depan oke guys terima kasih karena sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati